Berikut skenario yang harus dilalui Timnas U24 Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022. Sebagai informasi, Timnas U24 Indonesia tergabung dalam grup F-Asian Games 2022. Tim asuhan Indra Shafri harus bersaing dengan Korea Selatan, Taiwan dan Kyrgyzstan. Awalnya, Timnas U24 Indonesia tampil dengan cukup meyakinkan. Buktinya adalah keberhasilan ramai rumah Kikdek mengalahkan Kyrgyzstan pada laga perdana. Tepatnya, Timnas U24 Indonesia menumbangkan Kyrgyzstan dengan skor 2-0. Namun tren positif tersebut tak bisa berlanjut pada laga kedua. Timnas U24 Indonesia secara mengejutkan tumbang dari Taiwan dengan skor 0-2. Hasil ini sekaligus membuat skuad Garuda muda tercecer di urutan ketiga grup F. Posisi puncak klasemen grup ini diisi oleh Korea Selatan dengan 6 poin. Sedangkan Taiwan menempati posisi kedua dengan raihan poin 3, sama dengan milik Indonesia. Taiwan berhak berada di posisi lebih baik karena unggul head-to-head. Bila ingin lolos ke babak 16 besar, Timnas U24 Indonesia harus mengambil alih posisi Taiwan. Seperti yang diketahui, dua tim terbaik masing-masing grup berhak lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, Timnas U24 Indonesia juga masih memiliki kesempatan lolos dengan memperebutkan posisi tiga terbaik. Sebagai informasi, ada empat tim dengan posisi tiga terbaik yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Namun target yang ada dipastikan tak akan mudah digapai. Pasalnya Timnas U24 Indonesia harus melawan Korea Utara pada laga terakhirnya. Duel tersebut rencananya dihelat pada tanggal 24 September tahun 2023. Berikut skenario bagi Timnas U24 Indonesia bila ingin lolos ke babak selanjutnya. 1. Menang atas Korea Utara Tambahan tiga poin dari Korea Utara bisa saja mengantarkan Timnas U24 Indonesia ke puncak klasemen. Namun dengan catatan bahwa Timnas U24 Indonesia harus memenangkan laga dengan selisih tiga gol. Selain itu, Taiwan juga harus kehilangan poin saat melawan Kyrgyzstan. 2. Imbang atas Korea Utara Hasil seri bisa mengantarkan Timnas U24 Indonesia bertengger di peringkat kedua grup F. Akan tetapi, Taiwan wajib kalah pada laga terakhirnya. Pasalnya, Taiwan akan tetap berada di urutan kedua walau hanya bermain seri melawan Kyrgyzstan. 3. Kalah dari Korea Utara Peluang Timnas U24 Indonesia lolos dari babak grup masih ada meski kalah dari Korea Utara. Namun hanya ada satu jalan yakni dengan merebutkan posisi tiga terbaik. Untuk saat ini, Timnas U24 Indonesia berada di urutan ketiga di posisi tiga terbaik. Qatar dan Thailand berada di urutan pertama dan kedua berkat raihan satu poin. Kemudian, Indonesia dan Vietnam berjejer di urutan ketiga dan keempat dengan nol poin. Poin tersebut dihitung tanpa melibatkan hasil melawan tim terbawah di masing-masing grup. Semua dilakukan guna menyelaraskan hitungan karena grup D hanya berisi tiga negara. Satu lagi catatan penting, Timnas U24 Indonesia tak boleh kalah dengan skor besar. Pasalnya selisih gol bakal menjadi aspek penting dalam perebutan posisi tiga terbaik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!